Empat pria yang diduga mempekerjakan wanita lansian sebagai pengemis untuk yayasan fiktif di Amuk Masa di Jakarta Timur. Rekaman yang beredar ini memperlihatkan adanya kemarahan warga Cibugul Jakarta Timur atas aksi yang dilakukan oleh empat pria ini. Warga mencurigai empat orang ini mempekerjakan wanita yang rata-rata berusia lanjut untuk meminta sumbangan fiktif yang mengatasnamakan yayasan yatim dan duafa. Menurut saksi mata, kecurigaan warga bermula saat melihat seorang nenek yang meminta bantu sumbangan menunggu hingga larut malam. Nenek itu kemudian dijemput oleh empat pria menggunakan sebuah mobil yang didalamnya terdapat sejumlah wanita lain. Ketika ditanyai oleh warga mengenai yayasan yang menerima sumbangan, pria itu tidak dapat menjawab. Keempat pria dan sejumlah wanita yang mayoritas lansia itu akhirnya dibawa ke Babinkam Tipnas ke kantor keluarhan Cibugul. Terima kasih. Artinya nenek-nenek semua di dalam mobil itu di drop-drop. Terima kasih. Terima kasih.